selamat menikmati bisa menjumpai teman-teman semua pada acara Tokso bersama Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tokso ini akan berlangsung setiap hari Senin dan Kamis jam 11 sampai 12 siang nanti akan ada bergantian Tokso yang pertama ini adalah giliran dari kepala perpustakaan wakil kepala perpustakaan kemudian koordinator administrasi dan tim manajemen nanti Tokso yang hari Kemis akan dilanjutkan oleh tim layanan kemudian Senin depannya akan dilanjutkan oleh tim TI dan Kamisnya Anda akan bisa bertemu langsung dengan COVID teknis dan bisa usul buku-buku yang ada di sana jadi baik teman-teman semua pertanyaan akan saya tampung ya Mbak Ilung ya pertanyaan akan saya tampung jadi sambil nanti ngobrol-ngobrol saya akan jawab pertanyaan kalian satu persatu nah kita akan berbicara masalah kebijakan perpustakaan UIN terkait dengan COVID sebagaimana Anda tahu bahwa visi perpustakaan UIN Sunan Kalijaga adalah perpustakaan riset berbasis keislaman dan keilmuan yang unggul dalam aksesibilitas kreatif dalam manajemen serta menjadi bagian integral dari universitas dalam mewujudkan world class university dalam bidang keislaman nah nanti kita akan lihat konteksnya kita akan lihat konteksnya di dalam era COVID ini utamanya yang berkaitan dengan aksesibilitas oke jadi ketika kita berbicara masalah era COVID ini yang dilakukan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang pertama sekali bahwa era COVID ini datangnya mendadak ya mendadak sehingga apapun itu kita harus bisa menghadapinya bersama-sama secara kompak gitu ya dan apa yang harus dilakukan kemudian spontanitas ya tentu saja spontan ini kita tetap harus berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait supaya kemudian kebijakan-kebijakan ini bisa lebih integrated kemudian yang dibutuhkan lagi adalah kreatifitas nah apa yang dilakukan oleh perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ketika ada COVID ini yang pertama tentu saja kita mempertimbangkan kebijakan rektor ya kebijakan rektor nah kebijakan rektor itu tentu sudah rektor mengeluarkan kebijakan berdasarkan dari kebijakan yang ada di atasnya jangan gitu ya Mbak ya Mbak dan Mas semua nah karena kebijakan rektor menghandaki bahwa kita semua adalah harus work from home ya harus work from home maka kemudian perpustakaan terpaksa harus membatasi layanan layanan tatap muka yang perpustakaan ikuti sekarang yang perpustakaan terapkan adalah fokus pada pelayanan online dan pelayanan terbatas hanya pada bebas pustaka karena kemudian kita harus melakukan itu kenapa kok kita tidak buka saja nah kalau kita buka perpustakaannya berarti perpustakaan tidak melayani Anda semua tidak menyayangi Anda semua karena ketika kemudian teman-teman seperti Anda yang kita ketahui kan kalau Anda datang ke perpustakaan itu bisa seribu orang datang nah itulah terjadi kerumunan yang kemudian bisa menyebarkan virus satu sama lain oke terus kemudian kita di manajemen dengan teman-teman pengurus kemudian di perpustakaan berpikir bagaimana kemudian supaya layanan bisa tetap dilaksanakan nah maka kita berpikir yang namanya kemudahan gitu ya kemudahan piye carani bahwa teman-teman apa teman-teman pengguna perpustakaan pemustaka itu bisa tetap mengakses informasi yang ada di perpustakaan tentu yang namanya kemudian ini aktif ya kadang kita anggap mudah tetapi bagi kalian tentu saja tidak mudah dan disinilah yang perlunya menjadi Anda memberi masukan kepada kami-kami di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini gitu ya nah yang pertama ini nanti akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi ya yang sudah masuk ke saya itu tadi sudah apa namanya menjawab pertanyaan dari kalian semua kemudian pertama adalah kita membebaskan denda jadi teman-teman yang masih ada tanggungan buku yang harusnya dikembalikan tanggal 16 Maret sampai 7 September denda tidak diperlakukan ya ya Anggita Zaki Anggita halo ya teman-teman jadi belum bisa mengembalikan buku pada hari ini tetapi kami menginginkan buku-buku itu disimpan ya disimpan dengan baik dirawat dengan baik dibaca ya dimanfaatkan tetapi tetap dirawat nanti Anda bisa mengembalikan tanggal 7 September dan itu tidak dikenakan denda ya saya ulangi lagi tidak dikenakan denda sampai tanggal 7 September 2020 ini adalah bentuk dari kemudahan yang perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tawarkan gitu karena kita berasumsi mesti teman-teman yang sudah terlanjur mudik ya sudah terlanjur mudik teman-teman tentu jangan sampai kepikiran bahwa oh saya harus balik lagi ke Jogja karena harus mengembalikan buku makanya kita ambil kebijakan yang paling panjang yaitu 7 September dengan asumsi bahwa Anda semua sudah mulai kuliah jadi ingat ya walaupun kita sudah pasang berkali-kali di sosmed kita ini adalah bahwa denda buku tidak diperlakukan mulai 16 Maret sampai 7 September 2020 ya jadi teman-teman tenang saja di rumah stay at home stay safe buku-bukunya bisa dimanfaatkan ya teman-teman kemudian baru nanti dikembalikan 7 September 2020 itu adalah salah satu bentuk kemudahan yang perpustakaan UIN tawarkan kepada kepada kalian semua gitu ya kemudian juga kita membuka informasi jadi apa namanya sosmed kita kita explore sedemikian rupa kita manfaatkan kita maksimalkan sedemikian rupa sehingga itu bisa membuka komunikasi antara pemustaka dengan kami-kami pustakawan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta jangan ragu untuk direct message japri pada sosmed sosmed yang ada nanti akan kita arahkan kepada siapa kalian bisa mendapatkan solusi nah gitu ya Anda mungkin kalau misalnya DM di direct message di Instagram ya tidak lama-lama amatlah pasti akan kita jawab dan kita akan arahkan kepada siapa Anda akan mendapatkan solusi nah gitu ya jadi itu kemudian-kemudian yang kita tawarkan kemudian kita juga menciptakan infografis-infografis ya infografis misalnya apa namanya cara mengakses jurnal dari rumah kalau dulu kan cuma kata-kata saja tetapi hikmah dari covid ini kemudian kita bikin infografis di Instagram perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sehingga mudah untuk dibaca dan diterapkan oleh teman-teman yang lain oke saya ini ya dari hasanah tadi bahwa ketika tidak mengetahui dari apa namanya dari siaran live ini maka bilang pada teman-teman Anda untuk follow Instagram app purpose UIN Yogyakarta nah semua akan kita update terus segala kebijakan-kebijakan akan kita update melalui sosmed ya melalui Instagram melalui sosmed dari Facebook dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya ya kalau untuk penelitian di perpus kalau memang kemudian itu bisa dialihkan dengan wawancara secara daring itu gak apa mbak ya semoga saja tidak tertunda tetapi kemudian apa penelitian-penelitian yang ada di perpustakaan kalau itu bisa diarahkan dengan wawancara secara daring itu oke atau kemudian kalau misalnya Anda menggarap masalah citasi untuk mahasiswa yang jurusan ilmu perpustakaan bisa mengakses dari OPAK OPAK itu online public access catalog ya online public access catalog itu ada di lib.winsuka.ac.id nah gitu ya jadi teman-teman semua pertanyaan-pertanyaan bu kami masih mempunyai dendam kami masih mempunyai tanggungan buku kapan kami harus mengembalang aduh dendam kita banyak dong gitu ya itu sebenarnya sudah kita jawab sejak awal-awal sekali melalui sosmed instagram at purpose win yogyakarta jadi teman-teman kalau ragu-ragu terhadap kebijakan purpose cari itu di caption di postingan-postingan instagram purpose win yogyakarta disitu Anda akan mendapatkan baik infografis cara mengakses sesuatu cara mengecek apakah saya masih punya pinjaman buku atau tidak kemudian sampai kemudian misalnya pertanyaan-pertanyaan yang paling sering dikemukakan paling sering dikemukakan itu akan ada di kita kita sudah carikan infografisnya jadi tolong teman-teman semua tolong diakses kemudian segala postingan dari instagram itu dilihat satu-satu ya dilihat satu-satu terus kemudian Anda disitu akan bisa mengerti bagaimana sih cara bebas mustaka saya kan sudah mau lulus bebas mustaka online bagaimana bisa ada semua disana aturan-aturannya gitu ya oke jadi itu kita membuka keran informasi kemudian akses repository yang biasanya hanya bab 1 sampai bab 5 nanti kalau Anda menghubungi dari pihak reference tapi kita yang mendownloadkan ya untuk Anda semua dengan syarat dan ketentuan berlaku oke kemudian fokus layanan online nah teman-teman kalau saya bertanya sebenarnya teman-teman tahu enggak sih kalau cara mengakses perpustakaan Uwin Sunan Kalijaga itu lewat mana coba coba ada yang tahu enggak kalau kalau mengakses perpustakaan ya mau mengakses informasi-informasi yang ada di perpustakaan maka yang paling Anda lakukan di mana dulu nah jadi gini selain Anda hafal google.com Anda harus hafal juga website dari perpustakaan Uwin Sunan Kalijaga yaitu apa alamatnya nah ini saya akan coba nah website dari perpustakaan Uwin Sunan Kalijaga nah bentuknya kayak gini teman-teman bisa dilihat enggak dari situ ini adalah wajib harus Anda ketahui setelah google yaitu apa tuh maaf goyang lip.winsuka.ac.id lip.winsuka.ac.id ya bener gitu ya nah ini disini ada 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 berbagai fasilitasnya disini opak kalau Anda mau mencari buku ya di opak ini ya kalau Anda mau mencari e-resources maka disini di database ini ya kalau kemudian Anda mau mengakses skripsi dan lain sebagainya ya di institutional repository ini oke nah disitu usul buku ya tinggal disini jadi ini nanti akan apa namanya akan dieksplore oleh tim TI nanti pada saatnya wah keren keren semua pada hafal semua lip.winsuka.ac.id ya dari situlah Anda pintu masuk untuk mengakses informasi yang ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga jadi gitu ya bebas pustaka tadi ada yang nanya bebas pustaka bebas pustaka bu tapi kalau saya masih punya pinjaman bagaimana Anda ya Anda nanti ada ke IG perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta disitu adalah ada postingan yang berjudul tata cara bebas pustaka kalau Anda masih punya bebas pustaka apa masih punya tanggungan Anda kalau Anda berada di luar kota bisa dikirimkan lewat pengiriman baik pos maupun ada yang lain mau Tiki mau JNI mau apapun itu boleh dikirimkan kalau misalnya Anda masih di Jogja bisa digosenkan gitu ya digosenkan nanti Anda tetap harus memutus setiap prosesnya bahwa Anda sudah mengirimkan dan lain sebagainya nah itu gitu ya teman-teman semua ya jadi sudah ada di IG dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Anda berada di luar kota tapi masih punya tanggungan buku bisa dikirimkan Anda masih di Jogja tetapi Anda tidak bisa keluar rumah karena kondisi yang COVID ini misalnya kampung Anda di lockdown dan lain sebagainya itu bisa digosenkan tetapi kalau Anda kalau yang di Jogja bisa datang langsung ke perpustakaan UIN Sunan Kalijaga juga kami terima karena layanan kami adalah khusus untuk yang bebas pustaka ya gitu teman-teman nah baik teman-teman semua ada semua ya jadi yang tadi-tadi bertanya apakah sudah terjawab sudah terjawab pertanyaannya sudah ya semoga apa namanya bisa terjawab oke teman-teman saya ingin mengenalkan staff dari perpustakaan ya yang biasanya Anda kemudian ini siapa sih yang kemudian sebenarnya yang mengelola dari perpustakaan karena Anda biasanya bertemu dengan teman-teman yang di garda depan yang di garda depan itu pahlawan dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga yang bertemu dengan kalian langsung tetapi kemudian yang mengelola itu siapa saja saya akan coba panggilkan dan akan apa namanya kenalkan kepada Anda semua oke kita akan lihat siapa saja yang ada di sini nanti akan saya panggil live akan saya panggil live di sini yang pertama Labibah saya Labibah Zain kepala perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Anda lihat boneka-boneka saya di depan Anda lihat boneka-boneka saya di depan itu adalah saya kepala perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tetapi sebenarnya siapa yang kemudian bekerja secara detil ya secara apa namanya memikirkan perpustakaan secara keseluruhan baik secara teknis dan lain sebagainya itu adalah yang saya tampilkan di sini yaitu Ibu Husnul Khotima nah ini ini betulnya monggo Bu Husnul silahkan menyapa teman-teman semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga kita selalu diberi kesehatan dan keberkahan ya dan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan semoga Allah meridui kita semuanya teman-teman semuanya sudah hampir dua bulan kita tidak bersuat tidak bertemu langsung di perpustakaan tapi saya yakin teman-teman masih semangat masih mengakses informasi-informasi dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tentunya ada banyak kendala kemudian ada yang tidak puas kami semua sebagai pegawai perpustakaan ingin mohon maaf kepada teman-teman semua yang mungkin kurang puas untuk layanan kami tapi percayalah kami ada untuk kalian semua ya tetap teman-teman semuanya untuk stay at home ya stay healthy and stay safe ya salam literasi untuk teman-teman semuanya literasi ya oke 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 itu tadi adalah buhus nul ya yang membantu saya apa namanya bekerja untuk supaya layanan perpustakaan tetap ada walaupun ini era covid ini yang menyulitkan kita semua jadi ya kalau kemudian ada ketidakpuasan dan lain sebagainya itu adalah wajar menurut saya ya kalian kecewa dan lain sebagainya karena memang kemudian segalanya itu kita layani dalam kondisi terbatas tetapi percayalah teman-teman bahwa kita selalu membicarakan solusi-solusi untuk Anda semua ya kadang-kadang kadang-kadang sampai sampai malam ya kadang-kadang kita berbicara sampai malam kita diskusi sampai malam untuk misalnya kalau ada ada teman yang ingin mendownload buku ini nah tapi penulisnya siapa apakah penulisnya itu kemudian rela kalau kemudian buku itu di download jadi itu tidak semudah yang teman-teman bayangkan bahwa ketika teman-teman mempunyai buku ini kemudian apa namanya di download asal-asal oleh Mama Ewah Yani tidak begitu tetapi ada proses yang panjang yang kita dialogkan pada penulisnya apakah bersedia untuk di download atau tidak dan lain sebagainya jadi mohon kepada teman-teman kalau ada kekurangan dan lain sebagainya kita minta maaf tapi tetap memberi masukan kepada kita di Perpustakaan Uwin Sunan Kalijaga Yogyakarta oke oke Bu Husnul terima kasih saya akan memperkenalkan kepada yang lain-lainnya lagi thank you Bu Husnul oke itu tadi Bu Husnul Khotima yang sangat tekun sekali dan pelaten sekali di dalam ini di dalam memberikan layanan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta oke selanjutnya kita akan panggil yang mungkin tidak pernah nampak di kita adalah Bu Ismi ya kita akan panggil Bu Ismi Bu Ismi ini adalah koordinator administrasi jadi yang mengurus segala administrasi di Perpustakaan itu adalah Bu Ismi Yatin Fauzi Halo Bu Ismi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ibu Halo nah teman-teman ini adalah Bu Ismi Yatin Fauzi ini Bu Ismi ini yang apa namanya kalau Anda bebas Pustaka dan lain sebagainya Anda akan ketemu dengan Bu Ismi Bu Ismi ini yang mengurus segala administrasi Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dengan dengan rektorat ya dengan rektorat dan lain sebagainya dia menjadi penghubung Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga dengan rektorat dalam urusan administrasi Bu Ismi ini rumahnya di Kulon Progo ya jadi jauh sekali tuh kalau mau ke Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tapi beliau ini selalu tepat waktu kemudian pulangnya juga kadang molor dan lain sebagainya oke saya mau tanya kepada Bu Ismi Bu Ismi tentang bebas bebas Pustaka ya bebas Pustaka selama ini dalam era Covid ini kira-kira ada berapa orang Bu yang sudah bebas Pustaka artinya gini dalam satu hari kira-kira berapa yang bebas Pustaka tatap muka ya oke terima kasih Bula Biba di era Covid ini semenjak kita mulai untuk sebenarnya kalau untuk saya sendiri di bagian tata usaha di bagian administrasi itu kan untuk melayani pembayaran bebas Pustaka untuk yang mahasiswa non-UKT selama ini kan ada yang lewat transfer sesuai dengan yang sudah kebijakan perpustakaan UNSUNA Kalijaga yang melakukan mahasiswa yang akan melakukan bebas Pustaka online ada yang bisa pembayaran dengan melakukan transfer dan ada juga yang melalui tata buka nah rata-rata untuk kan semenjak kita buka pada tanggal 7 April untuk tata buka untuk khusus untuk bebas pustaka tersebut perharinya kira-kira satu orang yang datang yang lain melalui transfer biasanya seperti itu ya begitu oke jadi begitu ya teman-teman jadi sebenarnya kalau teman-teman masih termasuk dalam golongan mahasiswa non-UKT itu memang ada pembayaran yang harus dilakukan berapa Bu Ismi untuk bebas pustaka 50.000 rupiah oke untuk tahun ini adalah 50.000 rupiah yang kalau Anda tidak bisa datang ke perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta itu Anda bisa transfer nomor dan lain sebagainya ada di caption IG perpustakaan UIN Sunan Kalijaga ada di postingan-postingan saya sekaligus ingin teman-teman juga jalan-jalan lihat-lihat postingan-postingan yang ada di IG perpustakaan jadi disitu nanti akan ada tata caranya kepada siapa harus mentransfer gitu ya nanti apa namanya jumlahnya berapa tadi saya sudah bilang jumlahnya adalah 50.000 nah tetapi bagi mahasiswa yang UKT itu tidak membayar apapun kecuali Anda punya tanggungan buku yang tidak dikembalikan yang belum dikembalikan dan itu berkonsekuensinya adalah denda tentunya ya nah itu nanti harus ada mekanisme-mekanisme nanti-nanti Anda sudah dipostingan IG nanti akan ada nomor WA dari Butari kour sirkulasi kita nah gitu Mbak Ismi thank you very much terima kasih banyak salam literasi salam literasi oke jadi begitu teman-teman ini adalah tim dari tim manajemen ya tim manajemen dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nanti pada berikut-berikut yang Anda akan ketemu lagi dengan teman-teman yang ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga nah teman-teman semua perlu saya ulangi lagi bahwa talk show ini mengandung hadiah jadi mengandung hadiah ya aduh bahasa Indonesia saya tapi maksud saya talk show ini berhadiah pulsa teman-teman dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nanti akan kita pilih satu orang pada pagi hari ini yang pada pagi sampai siang hari ini yang kira-kira apa namanya yang kira-kira mengikuti dari awal sampai akhir kemudian atau punya pertanyaan-pertanyaan yang menarik atau kemudian juga punya usulan yang bagus nanti akan kita pilih diantara teman-teman yang bergabung pada talk show ini itu ya oke saya lanjutkan lagi saya lanjutkan lagi di apa namanya persoalan kebijakan dari perpustakaan ini seperti yang saya tadi adalah kebijakan-kebijakan pada perpustakaan UIN Sunan Kalijaga itu adalah bersandar pada kebijakan rektor kemudian kita bersandar pada kemudahan kemudian kemudian tadi apa saja pembuatan infografi secara serius di sosmed membuka keran informasi dan komunikasi di mana-mana dengan pemustaka seperti talk show ini kan membuka keran komunikasi antara Anda sebagai pemustaka dan kami di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kemudian membuka akses repository walaupun kami yang mendownloadkan karena kami sangat berhati-hati terhadap copyright kemudian yang paling mengembirakan bagi kalian adalah pembebasan denda ya kan pembebasan denda sampai 7 September 2020 ya selamat bergabung bagi teman-teman yang baru saja bergabung nah kemudian hikmahnya apa nih ketika kita berbicara masalah perpustakaan di era COVID ini yang pertama adalah perpustakaan UIN Sunan Kalijaga jadi tahu dimana letak layanan perpustakaan UIN yang masih lemah itu ya nah gitu ya masih lemah itu dimana maka kemudian kita melihat bahwa sementara ini bahwa kebijakan-kebijakan kita itu masih bersifat tertulis ya tertulis dan naratif gitu ya maka pada saat ini kita menjadi tahu bahwa oh kita memaksa diri kita untuk membuat infografis-infografis yang bisa dibaca dengan mudah dan teman-teman bisa mengikuti step by step untuk mendapatkan layanan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta nah itu ya kemudian mana yang belum tersosialisasikan dengan baik jadi kita sebenarnya dari awal sudah mengatakan bahwa ketika perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tidak buka layanan itu berarti denda tidak diperlakukan bukan hanya pas saat era covid saja tapi misalnya pas saat misalnya tiba-tiba saja kalau zaman dulu listrik mati gitu ya nah itu pas saat listrik mati denda tidak diperlakukan selama ada gangguan-gangguan teknis atau server mati misalnya itu juga tidak diperlakukan atau tiba-tiba kita semua di perpustakaan harus mengikuti suatu kegiatan yang mengharuskan kami semua ikut di dalam kegiatan tersebut maka denda tidak diberlakukan nah gitu ya jadi bukan hanya pas covid apalagi pas era covid seperti ini jadi tolong teman-teman dibaca dengan baik gitu ya apa-apa yang sudah kita posting di sosial media kita jadi usahakan juga pokoknya kalau dulu kan kita serbalesan ya tetapi sekarang kemudian karena eranya begini maka kemudian kita harus mewajibkan diri kita membaca setiap informasi yang itu akan menjadi solusi kita gitu ya jadi di perpustakaan jadi banyak sekali pertanyaan aduh bu saya masih punya buku-buku gimana dong nanti denda kita banyak bahkan sampai muncul di dalam di dalam sosmednya curhat mahasiswa gitu ya aduh kita bilang waduh itu sudah kita posting sejak awal bahwa pembebasan denda kalau anda membaca dengan teliti maka pembebasan denda itu sudah kami umumkan sebelum masuk ke sosmed curhat mahasiswa itu jadi adminnya juga harus banyak-banyak membaca ya oke begitu jadi teman-teman semua itu yang kita kita harus paham dengan cara berkomunikasi yang baik itu menjadi refleksi bagi kami-kami Pustakawan Uwing Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk bisa apa namanya untuk bisa memahami ya kita memahami satu sama lain kita halo kak bagaimana dan kemudian kita saling menyemangati satu sama lain ya baik lewat DM kadang-kadang lewat komen dan lain sebagainya jadi kita jadi memahami bahwa tidak semua mahasiswa itu membaca gitu ya jadi kita sering sekali lewat DM itu menjelaskan lagi dan lagi dan lagi dan lagi gitu ya pertanyaan misalnya denda bagaimana cara bebas pustaka padahal secara ofisial kita sudah mempostingnya nah itu itu menjadi uji kesabaran bagi kami gitu ya jadi aduh sing tabah jadi kadang-kadang yang muncul pertanyaan itu lagi itu lagi itu lagi dan lain sebagainya itu membuat kita kemudian oke kita harus sabar tarik nafas dalam-dalam gitu ya untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua jadi sebenarnya walaupun kita sudah sosialisasi sedemikian rupa terkadang masih ada pertanyaan-pertanyaan yang itu-itu saja kita kemudian sudah bikinkan postingan tersendiri tentang pertanyaan yang paling sering ditanyakan tetapi masih itu muncul juga ya gak apa-apa akhirnya kemudian kita Alhamdulillah semoga kita diberikan kesabaran menjawab pertanyaan itu 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 lagi gitu ya jadi gak apa-apa apalagi ini puasa doakan kami-kami yang ada di perpustakaan ini pahalanya banyak gitu ya dan kalau Anda mendoakan tentu saja kemudian kebaikan juga akan kembali lagi kepada Anda semua gitu ya nah itu teman-teman jadi itu hikmahnya bagi kami yang kita rasakan di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kemudian menjadi refleksi jadi pada dasarnya ketika perpustakaan itu punya kebijakan itu kita akan posting di sosmed kalau kebijakan berubah-rubah itu tetap kita akan posting di apa namanya di sosmed kita setelah itu kita akan posting di seluruh WA grup yang ada di UIN Sunan Kalijaga forum wakil dekan satu forum pegawai forum dosen forum republik dosen forum pejabat dan lain sebagainya dengan kita harap bahwa para dosen kemudian akan menginformasikan kembali kepada mahasiswa yang tidak menyimak baik sosmed maupun website dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta gitu ya nah itu teman-teman semua jadi itu adalah teknis dari apa namanya kerja-kerja kami gitu ya kerja-kerja kami begitu tetapi ketika Anda bertanya ini kadang-kadang memberikan ide pada kita oh ternyata di infografisnya kita mungkin kurang begini oh di infografisnya dan itu merupakan masukan yang sangat baik sekali kepada kami bahwa kami harus lebih komunikatif di dalam menerjemahkan kebijakan sehingga itu bisa diikuti oleh semua orang gitu ya nah gitu teman-teman jadi itu terus kemudian apalagi hikmahnya kreativitas menjadi muncul kreativitas menjadi muncul kalau Anda lihat si Mak di postingan-postingan di sosmed di instagram dan lain sebagainya kita baru saja meluncurkan sebuah video yang berjudul ngebet selfie jadi sudah saking suntuknya dan lain sebagainya kawan-kawan perpustakaan itu sebenarnya kangen untuk datang ke perpustakaan akhirnya kita memutuskan bikin video selfie di rumah apa saja yang ada di rumah di selfie nah kita video kemudian digabung-gabungkan oleh Mas Edy di apa namanya kour sistem informasi kami nah muncul kami berharap bahwa itu akan apa mengurangi kebosanan baik bagi kami maupun bagi Anda dan akan menghibur Anda semua gitu ya kemudian kreativitas muncul ya semacam ini tokso-tokso seperti ini nah kami di perpustakaan dituntut tiba-tiba menjadi penyiar gitu ya jadi kepala perpustakaan harus merangkap penyiar gitu ya jadi kemudian setiap kour juga harus bisa menjadi penyiar ya setiap kour harus bisa menjadi penyiar dan bisa menjelaskan program-programnya dengan baik secara live seperti ini dan itu nanti akan kita kita apa namanya kita akan lihat teman-teman kour akan menjelaskan dengan baik kebijakan-kebijakan yang ada di apa namanya di wilayahnya masing-masing gitu ya nah kami sebenarnya kangen sekali dengan dengan Anda semua gitu ya kita kangen sekali misalnya untuk datang ke perpus kemudian melihat teman-teman yang gelosoran di lantai gitu misalnya rebutan colokan ya kemudian membuang sampah sembarangan saya kangen kadang-kadang marah-marah kepada kalian ketika Anda misalnya jajan di cafe tetapi botolnya atau apapun tetap ditinggal di situ saja emangnya lu pikir pepustakaan tempat sampah jadi jangan begitu ya jadi kadang-kadang saya kangen cerewet untuk memperingatkan teman-teman ayo buang sampah pada tempatnya perpustakaan adalah milik kita semua yang kemudian kita harus jaga kalau Anda kemudian makan di perpus dan lain sebagainya jangan diselipin di rak buku atau diselipin di sofa gitu ya jangan sampai seperti itu ada loh yang nyelip-nyelipin di sofa itu Anda tidak menghargai kita semua Anda tidak menghargai kita semua jadi nah hal-hal yang seperti itu semoga ini menjadi refleksi kondisi covid yang seperti ini menjadi refleksi bagi kita semua semoga kami di perpustakaan menjadi lebih baik mengingin apa namanya kadang aduh rindu sekali dengan kecerewetan kalian gitu ya rindu sekali kecerewetan kalian bu colokannya dimana ini bu ini gimana bu kok sudah tutup ini kan kita mau mengembalikan buku yang seperti seperti itu kita sangat kangen pada Anda semua dan kalian juga untuk refleksi supaya kedepannya ternyata bagaimanapun kita masih membutuhkan perpustakaan bagaimanapun kita kangen terhadap kondisi perpustakaan kita nah perpustakaan kita harus jaga bareng bareng oke halo Abdul Basit dari Bojonegoro bergabung terima kasih banyak gitu ya itu ada yang bilang kangen pengecekan koneksi internet di perpustakaan iya teman-teman semua kalian pasti rindu dengan wifi di perpustakaan Winsunan Kalijaga gitu ya apa namanya rindu duduk-duduk di sofa atau sekedar ngelamun atau ketika anda gabut memandangi dari lantai empat itu menunggu merapi yang kadang ngelamat-lamat kelihatan gitu ya atau anda kangen dengan Pak Tri misalnya yang wah petugas selving kita gitu ya kita semua sangat merindukan hal-hal seperti itu semoga corona cepat berlalu oke saya akan panggil lagi ya siapa saja yang ada dibalik perpustakaan yang sibuk-sibuk mengelola anda jadi kita sebenarnya walaupun perpustakaan ini hanya buka bebas pustaka online sebenarnya kita bekerjanya hampir 24 jam loh kadang ada orang yang bertanya pada jam 12 malam misalnya kadang ada orang yang bertanya pas saat hari minggu atau hari sabtu dan lain sebagainya jadi ternyata kerja kita itu tidak terbatas oleh jam kantor tetapi pertanyaan-pertanyaan seperti itu muncul 24 jam tidak peduli hari minggu hari sabtu dan lain sebagainya nah kita kemudian banyak bekerja keras di situ walaupun saya selalu bilang pada teman-teman dari perpustakaan anda punya hak untuk beristirahat ketika hari sabtu hari minggu dan di luar jam kantor silahkan gunakan waktu untuk beristirahat jadi bagi teman-teman yang kemudian bertanya di luar jam kantor mohon kadang-kadang mohon apa namanya pengertian juga karena kami-kami disini juga manusia kami disini juga ibu rumah tangga kami disini adalah bapak rumah tangga gitu ya yang punya anak gitu ya yang mereka memerlukan kasih sayang kita semua apalagi dalam kondisi puasa dan lain sebagainya ya iya saya juga kangen sekali sama apa namanya foto-foto alai saya di depan itu ya teman-teman semua itu buahnya ini katanya kangen lihat pemustaka yang ngantuk-ngantuk dan tertidur di meja baca gitu walaupun bentuk anda begitu ya tetap ternyata mengangani dalam kondisi yang seperti ini oke saya akan coba panggil lagi kita masih ada punya waktu beberapa kita akan panggil oke Bu Sri Astuti Bu Sri Astuti Bu Sri Astuti ini adalah KOR KOR nah Bu Sri Astuti adalah KOR eh sorry COVID koordinator bidang layanan jadi kalau ada misalnya ada kebijakan genda kemudian persoalan infografis yang ada di sosmed publikasi di sosmed itu adalah dengan Bu Astuti gitu ya itu kalau kalian misalnya nanti akan bertanya tentang persoalan layanan persoalan genda dan lain sebagainya nanti Bu Astuti akan meng-host acara sendiri acaramu kapan Bu Astuti? tanggal 7 Mei tanggal 7 Mei ya Bu Astuti dengan tim akan meng-host masalah itu silahkan teman-teman untuk untuk curhat jadi ini adalah Ibu Sri Astuti MIP ya SIP MIP ya ini yang ini yang sebenarnya berada di balik layanan yang ada di perpustakaan UIN ada ada Bu Bu Sri Astuti oke Bu Sri Astuti saya akan bertanya kepada Bu Sri Astuti ya apa yang Anda rasakan pada masa COVID ini apa tugas-tugas dan lain sebagainya yang pertama hari ini saya ngantor kebetulan lihat suasana hari-hari sebelum COVID sama hari ini luar biasa jauh sekali berbeda saya kangen dengan teman-teman semua hari ini sepi banget jadi saya kangen dengan kalian semua teman-teman aduh kapan ini COVID-nya berakhir ya ya Allah kangen banget perbedaan kalau Biba tadi tanya perbedaan apa namanya pekerja di rumah sama di kantor saya suka di kantor karena memang saya lebih suka berinteraksi begitu saya lebih suka berinteraksi dengan teman-teman mahasiswa jadi ketika mahasiswa bertanya kita bisa langsung jawab mereka mengeluh apa kita bisa insya Allah bisa memberi langsung solusinya kalau di DM kadang-kadang apa ya terbatas gitu karena memang sumber informasi kita juga terbatas apalagi banyak DM-an DM-an yang meminta buku tercetak nah ini yang kadang-kadang sedih gak bisa nolong tapi ya gimana lagi kayak gitu loh yang paling sedih itu bulah-bibah mahasiswa itu bu ini saya mau ujian kayak gitu terus kemudian saya butuh buku-buku yang ada di lantai 4 lantai 3 terus gimana ya kalau misalnya kan mereka kan gak bisa gak bisa datang untuk sementara waktu ini mereka gak bisa datang kesini jadi untuk hal-hal tertentu kemudian ada sih beberapa kayak tadi pagi kita juga memfotokan jurnal begitu difoto pakai HP itu ada juga seperti itu kalau masih bisa kita lakukan kita lakukan tapi ya di jam kerja karena kan gak mungkin jam teman-teman mintanya jam 10 malam kemudian jadi sedih kita berdoa berdoa bersama-sama kemudian covid segera berakhir ya Allah sepi tanpa kalian loh jadi begitu ya teman-teman jadi apa suka juga dari layanan itu begitu jadi ketika anda misalnya minta difotokan kalau kemudian disini pas ada yang safe itu bisa memotokan tapi kalau ketika anda mintanya jam 10 malam atau pas hari libur sabtu minggu dan uwin memang tidak buka itu nah itu yang harus apa namanya mungkin teman-teman harus maklum terhadap keterbatasan keterbatasan gitu ya dan kita juga kadang-kadang mengalihkan ya Bu Asuti ya apa namanya buku yang tercetak judulnya mungkin ini hanya tercetak tapi kita akan cobakan yang online itu sebenarnya yang ada apa saja gitu nah itu kadang-kadang alternatif-alternatif yang harus kita lakukan nanti Bu Asuti cerita lebih banyak nanti pada sesinya ya Bu Asuti ya tanggal 7 nanti akan ketemu langsung dengan Bu Asuti Anda bisa curhat masalah masalah denda gitu ya Anda masalah denda dan lain sebagainya untuk di tanggal 7 mainnya terima kasih Bu Asuti terima kasih kembali semangat oke nah itu ya teman-teman semua teman-teman semua itu tadi dengan Bu Asuti COVID layanan teknis eh sorry COVID layanan umum ya COVID layanan umum jadi yang peminjaman dan lain sebagainya ya kadang-kadang kita gimana ya jadi misalnya adanya buku itu misalnya dalam versi bahasa Inggris jadi similar similar itu artinya bukan buku itu tetapi ada buku yang mirip dalam bahasa Inggris itu kita bisa arahkan tetapi ketika kemudian mahasiswa bertanya pokoknya buku yang itu 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 dan lain sebagainya maka saya sering nanya siapa sih dosennya biasanya saya akan mencoba negokan gitu loh sama dosennya pak dan ibu tolong dong pak karena kondisi kita yang terbatas buku tercetak itu tidak bisa dilayankan gitu ya jadi begitu loh teman-teman aslinya apa yang terjadi ketika kalian bertanya itu sebenarnya WA grup WA pengurus itu selalu rame untuk membicarakan solusi apa yang kita yang kita tawarkan kepada teman-teman nah gitu ya jadi jadi tidak sesederhana itu bu 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 mama Ewa Hiani saya minta bu bu ini nah itu kadang-kadang kita akan lihat dulu apakah apa namanya penulisnya itu setuju kalau penulisnya setuju kalau itu masih diterbitkan oleh penerbit yang lain itu belum bisa di fotocopy belum bisa di downloadkan juga karena itu kita ada yang namanya copyright perjanjian dengan penerbit yang harus kita hormati jadi itu sebenarnya dibalik layanan-layanan yang ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ada Abu Sri hari ini juga gabungi ada Hilda ada Anggil dan lain sebagainya terima kasih banyak sudah gabung pada perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Anda nanti bisa curhat-curhat setiap Senin dan Kamis ya Senin dan Kamis pukul 11 sampai 12 kita akan panggil satu lagi mungkin yang bisa apa namanya bisa apa bisa bergabung dengan kita Ibu Idahatna ya kita akan tunggu Ibu Idahatna adalah koordinator bidang koordinator bidang pelayanan teknis jadi kalau ada usul buku dan lain sebagainya kebijakan-kebijakan buku apa pengadaan buku kemudian juga persoalan pengolahan perawatan buku juga kalau misalnya ingin tahu isi buku apanya ini ada kalau ada buku datang Bu Idahatna kemudian bikin resensinya dan lain sebagainya itu adalah Bu Idahatna Halo Assalamualaikum Bu Idahatna Waalaikumsalam Bula Wibah Alhamdulillah ini kita bisa ketemu lagi copy live ya walaupun virtual tetap bisa ketemu lagi Bu Idahatna saya ingin tanya di dalam kondisi yang seperti ini kan teknis berarti tidak layanan yang dilakukan sebenarnya apa orang mengira bahwa kita yang di teknis itu tidak layanan tapi sebenarnya apa yang terjadi jadi kita Alhamdulillah dalam masa covid ini banyak sekali para vendor yang kemudian memberi trial menggratiskan ebook dan e-journalnya untuk di download gitu ya jadi apa namanya kita ini apa namanya bersama dengan teman-teman pustakawan teman-teman pustakawan kita mumpung ada gratisan mumpung ada gratisan kita download sebanyak-banyaknya jadi kita ada sekitar hampir 20-an pustakawannya ini kita bagi kita bagi nanti ini jurnal apa kemudian judul apa karena saking banyaknya subjeknya apa itu kita bagi jadi kita berusaha bahwa sebanyak mungkin kita download itu jurnal dan e-booknya sehingga nanti ketika ini sudah tentunya nanti kita aksesnya nanti untuk yang internetnya ya akan kita simpan itu jadi terima kasih sekali ini para para vendor ya yang sudah menggratiskan e-book e-journalnya dalam kondisi yang seperti ini dan tentunya teman-teman di rumah juga bisa karena kita juga sudah memberikan ininya panduan-panduannya di ini ya di IG tadi kita sudah ada kemudian tapi memang ini khusus untuk yang sivitas ya sivitas sehingga kita memang yang punya password dan dan username-nya tapi teman-teman tetap bisa download dari manapun itu bulan-bulan jadi alhamdulillah kita banyak mendapatkan apa download-down dari e-book dan e-journal ini begitu oke oke terima kasih Bu Ida nanti Bu Ida akan cerita banyak di kapan Bu Ida? tanggal hari Kamis tanggal 14 ya 14 Mei itu khusus tanggal 14 Mei nanti giliran Bu Ida yang akan menge-host dan kalian akan bisa surhat-surhat kira-kira buku apa sih yang ingin kalian apa dapatkan di perpustakaan buku apa yang ingin diakses dan inginnya bagaimana sih dari apa namanya kelompok apa namanya pelayanan teknis dan pengembangan apa pengadaan dan lain sebagainya itu bagaimana Anda bisa surhat-surhat kepada mereka thank you Bu Ida salam semuanya oke tadi dengan Bu Ida kita kurang satu lagi Pak Bambang Pak Bambang yang mewakili siapa di sini nanti saya kita akan lihat saya akan panggil Pak Bambang ini yang bertanggung jawab terhadap bidang teknologi informasi ya kita akan panggil Pak Bambang Pak Bambang ini adalah satu orang yang paling bertanggung jawab terhadap jalannya sistem informasi yang ada di perpustakaan UIM Sunan Kalijaga Yogyakarta itu adalah tonggaknya dari ini kita menunggu koneksi dengan Pak Bambang Heru Nurwoto kita akan lihat apakah kemudian akan berkaitan dengan sinyal dan lain sebagainya kita masih menunggu Pak Bambang halo Pak Bambang ini Pak Bambang Pak Bambang apa yang apa namanya yang menjadi fokus layanan perpustakaan yang berkaitan dengan TI di era COVID-19 ya terima kasih Ibu Ida Ibu Labibah kami ingin menjelaskan terkait dengan layanan TI ya Bu Iat di era COVID-19 ini saya kira untuk TI di era COVID-19 ini sangat urgent sekali ya sangat krusial ya karena akses informasi itu kan awalnya pintunya dari website website ini bagaimana supaya bisa diakses tentunya kami dari TI itu selalu memantau bagaimana supaya website ini bisa diakses oleh masyarakat luas itu yang umum yang selanjutnya terkait dengan di era COVID-19 ini ini layanan bebas pustaka ini Ibu Labibah nah ini kita tetap jalan layanan bebas pustaka ini walaupun di era COVID-19 dari mana saja bisa menyerahkan yaitu tugas akhirnya karena salah satu syarat untuk bebas pustaka itu adalah menyerahkan soft filenya tugas akhirnya nah ini bisa diserahkan lewat yaitu email perpustakaan ini nanti kita verifikasi kemudian kalau sudah benar sesuai dengan ketentuan di perpustakaan kita balas lagi email tersebut tapi dengan catatan yang bisa menyampaikan ini yang sudah tidak punya tanggungan seperti yang disampaikan Bula Bih tadi tidak punya pinjaman bagi yang punya pinjaman bisa cek dulu peminjamannya ya itu bisa dimasuk di pintu itu tadi lip.winsuka.icid itu disitu ada cek pemustaka nah bisa login dengan name kemudian passwordnya 12345 kita bisa tahu semua bahwa kita punya pinjaman atau tidak nah nanti disitu bisa screenshot ya kemudian kita sampaikan ke bagian sirkulasi bu nah itu prosesnya jadi di era covid ini peran TI sangat urgent sekali bu selalu memantau supaya sumber-sumber daya yang ada di perpustakaan bisa diakses kemudian selain itu konten-konten di digilip itu juga tetap kita 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 tambah terus setiap hari bu jadi bidang TI khususnya repository juga tiap hari ini upload bu karena setiap tahun itu kan hampir ada 1100 file yang harus di upload di era covid ini kalau kita diam di rumah nah nanti pekerjaannya akan numpuk makanya teman-teman dari repository itu juga dari rumah setiap hari meng-upload file-file yang diserahkan lewat email tadi nah ini bisa dicek lewat latest edition today itu bu setiap hari akan bertambah terus isi daripada listrik oke makasih Pak Bambang jadi Pak Bambang nanti akan bercerita banyak pada tanggal tanggal berapa Pak? tanggal 14 Bu kami Bu 14 Mei oke timnya Pak Bambang akan berbicara banyak tentang PI yang ditengahkan diperusahaan ini di Kali Jadat tanggal 4 terima kasih Pak Bambang Assalamualaikum Bu baik baik teman-teman live kita akan segera berakhir teman-teman nanti silahkan cek siapa yang akan kita pilih untuk mendapatkan pulsa dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta saya ingin teman-teman terus mengakses informasi-informasi yang ada di perpustakaan jalin komunikasi dengan kami baca ya baca postingan-postingan kami di sosial media manfaatkan website dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya saya ingin teman-teman stay at home stay healthy jaga jarak ya kalau bersin silahkan gunakan tisu atau siku dan yang bersabar ya gunakan waktu untuk family time quality time dengan ayah ibu dan seluruh anggota semua kita berharap semoga covid ini cepat berlalu dan kita saya tunggu kedatangan teman-teman di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tetapi secara virtual Anda kami tunggu untuk mengakses website dan informasi-informasi yang ada di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terima kasih yang sudah bergabung nanti akan kami hubungi siapa yang akan mendapatkan pulsa dari talk show pada hari ini oke teman-teman semua saya pikir begitu saja talk show live dari perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hari kemis silahkan ditunggu lagi kami akan hadir kembali sama dengan menyediakan hadiah pulsa atau giveaway yang akan kami berikan pada Anda semua sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati